Maraknya isu-isu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan oleh masyarakat. Mari kita tanya langsung kepada Bapak Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan. Oke, jadi begini ya. terkait dengan gugatan yang saat ini sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 adalah sesuatu yang menurut kita adalah wajar karena sebagai sebuah negara hukum kita memiliki sebuah institusi yang memang akan menguji sejauh mana setiap Undang-Undang yang dikeluarkan ini apakah bertentangan dengan Undang-Undang dasar atau tidak jadi kami menganggap bahwa gugatan ini adalah bagian sebagai ujian yang memang harus kita jawab baik dari aspek formil ataupun dari aspek material dari sisi sikap pemerintah kita pun tentunya siap untuk memberikan jawaban terhadap materi-materi gugatan yang sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Jadi begini, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini memberikan semacam ruang perlindungan yang sangat baik terutama kepada pekerja salah satu contohnya adalah bahwa orang pekerja itu kadang-kadang akan dia menghadapi situasi di mana harus menerima keputusan yaitu diputus hubungan pekerja hubungan kerjanya atau di PHK dengan dalam Undang-Undang ini seseorang yang terkena PHK ini akan mendapatkan satu namanya jaminan yang dikenal dengan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga tentunya seseorang yang ter PHK juga kita lindungi untuk tetap menerima hak-haknya agar dia tentunya setelah dia di PHK pun dia masih mendapatkan haknya tersebut Jadi gini ya, setelah kita Presiden mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kita langsung bekerja keras untuk menyelesaikan agenda-agenda terutama adalah turunan dari Undang-Undang tersebut jadi mulai dari peraturan pemerintah, peraturan Presiden, bahkan peraturan Menteri pun juga sudah kita selesaikan jadi kita komitmennya satu bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini ini betul-betul segera bisa memberikan manfaat terutama kalau di Ketenaga Kerjaan manfaat bagi dunia Ketenaga Kerjaan Nah, sudah terjawabkan rekan-rakan beberapa pertanyaan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja oleh Bapak Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan Terima kasih telah menonton!